Ia dikenal memiliki gegasan tentang perjuangan membela bangsa Indonesia pada masa penjejahan Belanda. Politik berprinsip dan bermartabat merupakan salah satu pesan besar IJ Kasimo dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasimo dipandang sebagai sosok yang selalu memegang teguh etika dan moralitas dalam dunia politik pada masa itu. Laporan lebih lanjut disampaikan rekan Melisa Gilbert yang mengikuti seminar kebangsaan ini. Selamat siang Melisa. Melisa apa pesan moral yang bisa dipetik dari perjuangan Kasimo? Ya pesan moral sebenarnya bisa dipetik dari perjuangan Kasimo yang merupakan salah satu pahlawan negara Indonesia ini adalah bagaimana berpolitik itu harus berprinsip. Dan tadi memang ada beberapa senior politisi dan juga sejarawan yang turut hadir seperti ada Sabam Sirait, ada juga Hari Can Sirait, dan juga Kosmas Batubara. Dan Kasimo ini atau yang kita kenal sebagai pahlawan negara Indonesia ini adalah orang yang aktif di dalam dunia politik. Dan ini juga menunjukkan ketika awal dia bergabung yakni di Partai Katolik Indonesia. Selain itu juga Kasimo tetap berjuang untuk mempelopori kemerdekaan Indonesia juga. Beberapa komunitas atau kelompok yang pernah ia ikuti seperti ada Trikoro Darmo, Persatuan Politik Katolik Indonesia, dan setelahnya ada KNIP. Nah pada saat di KNIP inilah bagaimana si Kasimo memperjuangkan diplomasi untuk pengakuan dayura kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setelah itu seorang Kasimo ini juga pernah menjadi menteri pada saat pemimpinan Presiden Soekarno. Dan ada hal yang sempat mengganjal yakni pada saat itu Kasimo menolak konsepsi Presiden Soekarno, Saudara. Yakni ini pada 21 Februari 1957 ini mengenai demokrasi terpimpin dan juga arahan politik Nasakom. Ada perbedaan besar-besaran yang pada saat itu dirubah oleh Presiden Soekarno dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi gotong royong. Selain itu juga ada Dewa Nasional yang diangkat langsung oleh Presiden Soekarno dan difungsikan sebagai penasihat kabinet. Dan ini yang menjadi kontroversi, Saudara, yakni pembentukan kabinet empat kaki. Empat kaki ini artinya ada empat partai yang bergabung, empat partai besar di Indonesia pada saat awal kemerdekaan tersebut, Saudara. Ada PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Nah di sini kehadiran PKI ditolak langsung oleh Kasimo dan juga Masyumi, padahal mereka berdua ini memiliki ideologi yang cukup berbeda jauh, namun mereka tetap berkawan. Lalu bagaimana ketanggapan para sejarawan sendiri terkait dengan Kasimo berikut liputannya? Ignatius Joseph Kasimo Henro Wahyono atau yang lebih dikenal dengan Kasimo lahir di Yogyakarta 10 April 1900. Ia adalah salah seorang pendiri Partai Katolik Indonesia. Selama 30 tahun mengabdi di bidang politik, Kasimo melewati beberapa periode. Periode kepartaian mulai tahun 1923 masuk sebagai anggota Volksrat tahun 1931, dilanjutkan dengan periode 1945-1949 ketika berjuang mempertahankan kemerdekaan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, hingga masa Orde Baru. Ia pernah duduk di Kabinet Pemerintahan Orde Lama, diantaranya sebagai Menteri Muda Kemakmuran, Menteri Persediaan Makanan Rakyat, Menteri Kemakmuran, dan Menteri Perekonomian. Namun ada hal lain dari Kasimo yang bisa diteladani bagi semua anak bangsa, terutama politisi. Sejarawan Anhar Gonggong menyebut, Kasimo memberi sumbangan besar dalam etika berpolitik di Indonesia. Meski berbeda partai dan ideologi, Kasimo bergaul akrab dengan lawan-lawan politiknya dari Partai Masyumi. Persahabatan diantara orang-orang yang berbeda latar belakang ini tetap dipadukan oleh satu tujuan mempertahankan tegaknya Indonesia. Politisi seperti Kasimo, Muhammad Rum, Natsir, dan Bung Hatta adalah sosok yang tak mengedepankan kepentingan pribadi. Perbedaan pemikiran bukan alasan untuk memulai konflik. Perbedaan justru menjadi awal komunikasi untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya. Tim Liputan, Kompas TV Dan saudara, akibat perjuangan yang sudah ia lakukan sebelum masa kemerdekaan sampai kemerdekaan Republik Indonesia ini, seorang Kasimo mendapatkan anugerah bintang Ordo Gregorius Agung dari Paus Yohannes Paulus II dan juga diangkat menjadi kesatria komandor golongan sipil dari Ordo Gregorius Agung dan oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kembali ke Anda, Rahmat Ibrahim.